Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kaila Putri Kaili Saya dari kelas 9 Halengkir SMPN Satu Negeri Pekanbaru Saya akan mempresentasikan tentang Perjanjian Linggar Jati Kapan Perjanjian Linggar Jati terjadi? Perundingan Linggar Jati dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946 Perjanjian Linggar Jati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia Namun pada akhirnya justru pihak Belanda malah mengkhianati isi perjanjian tersebut Latar belakang Perjanjian Linggar Jati Perundingan Linggar Jati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya adalah ditandai oleh peristiwa 10 November di Surabaya Pada akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirim Lord Killern ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda Lalu pada tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda Dalam perundingan tersebut akhirnya menghasilkan persetujuan Gencatan Senjata pada 14 Oktober Selanjutkan dengan perundingan Linggar Jati yang terjadi pada tanggal 11 November 1946 Perundingan ini dipimpin oleh wakil Inggris bernama Lord Killern Pihak Indonesia diwakilkan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir Mohrum Susanto Tirtu Porojo dan Dr. Aka Ghani Sun Syahrir sebagai ketuanya Sementara delegasi Belanda diketuai oleh Dr. Haji Van Mook Toko-toko Indonesia yang mendatangi perjenjian Linggar Jati Sedangkan dari Belanda yang mendatanginya Ialah Prof. Sker Melhorn, Dr. Haji Van Mook, dan Van Poul Sekian dari saya Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Wabillahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!